Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Salam sejahtera untuk kita semua Semeton Denpos Hari ini kita Jumpa kembali dalam acara Pankobar Pantau Kota Bareng-bareng Hari ini Kita Bertanang ke kantor Ibu Siti Sapurah Yang akrab selama ini Dipanggil Ibu Ipung Selamat bersuai Ibu Ipung Semoga sehat selalu Semeton Denpos Belakangan ini Kita banyak Menemukan kasus Pelecehan seks Maupun perundungan Atau Kejadian yang menimpa Wanita maupun Anak-anak Nah beliau Boleh saya refusiri Perempuan Perempuan ya Perempuan ya Perempuan Jadi Kali ini Ibu Ipung Akan Memaparkan Mengenai Apa sih Yang menyebabkan Kalangan wanita Ini kok bisa Apa Menjadi Objek Pelecehan Silahkan Ibu Oke Sama Ketemu ya Di podcastnya Denpos Semoga Tetap bisa Naik Dan sebagai edukasi Bermasyarakat Secara umum Kalau kita Mau bicara tentang Anak Dan perempuan Kenapa sih Kok harus perempuan Kenapa sih Kok harus anak Negara ini kan Sudah terbiasa Dididik pola asuh Dari zaman dahulu Dari leluhur kita Sampai sekarang Apalagi Kekerabatan Negara kita Masih Menempat Patilinial ya Perempuan itu Menjadi Makhluk nomor 2 Kenapa ya Setelah laki-laki Leluhur didikannya Begitu ya Gak bisa nomor 1 Kita di asuh Seperti itu Pola asuh Leluhur kita Kepada Anak-anaknya Sampai-sampai Kita ini Kita di asuh Seperti itu Perempuan Anakmu Atau istrimu Istri harus Tunduk Hormat kepada Suaminya Kalau kamu Tunduk Berarti kamu Beri anak Kau masuk Perempuan Kalau Tunduk Patuh Suami Aku Makan Masuk Surga Lahir Anak Laki Perempuan Eh Kamu anak Perempuan Harus Hormat Semang Kakak Mas Laki-laki Kamu Bicara Lembut Harus Patuh Hormat Kalau Laki Dajitnya Beda Laki-dajit ini Kamu tak beli Temu Nih pistol Ini Bom Atau ini Tembak-tembak Dan Ini pesawat Dan lain sebagainya Pokoknya Laki-laki Dididik Untuk Menggunakan Strategi Perang Atau Membela Diri Kayak Bela Diri Semakan Laki-laki Harus Dan Perempuan Dibeliin Apa Sampu Lidi Sampu Ibu Kompor Panci Kan Begitu Bersih Bersih Dan Masak Ini Apa Akhirnya Perempat Tuhan Mengenal Dokti Di otak Masih Orok Kasur Dapur Sama Tempat Tidur Laki Inilah Ketimpangan Pola Asur Dari Awal Yang Kita Sampai Persat Jadi Kenapa Perempuan Anak Sampai Korban Atau Mereka Anak Anakan Kelompok Yang Kecil Yang Memah Yang Memang Tidak Bisa Melawalah Dirinya Melawan Menolak Kan Karena Dia Maluk Yang Lemah Secara Secara Fisik Lemah Secara Hukum Gak Paham Dan Apalagi Yang Melakukan Orang Berdekat Bapak Kandung Kakek Kandung Saudara Paman Dan 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 Perempuan Kenapa Perempuan Menjadikan Standar Moral Perempuan Itu Nakal Wajar Di Berkosa Kan Begitu Bahasa Kita Eh Perempuan Pake Baju Bikini Kudelnya Keliatan Lombak Patah Keliatan Boleh Doang Diperkosa Nah Standar Moralnya Di Perempuan Tapi Kita Tidak Pernah Balik Ke Diri Kita Berserang Moraku Apa Aku Pernah Perempuan Begitu Begitu Tidak Boleh Doang Setu Bid Orang Bid Jadi Tidak Pake Kediri Kita Sebenarnya Komkom Pelaku Jadi Amat Pelaku Laki Laki Tandar Moral Anak Kerah Menjadi Bu Ipung Berita Terakhir Atau Kejadian Terakhir Kan Ada Seorang Mahasiswi Yang Diperkosa Di Tempat Praktik Itu Sangat Artinya Sangat Memilukan Itu Kira-kira Kenapa Hal itu Bisa Terjadi Padahal Itu Kan Apa Istilah Mereka Hanya Berdua Begini Ya Bang Mungkin Karena Saya Terlalu Banyak Pengalaman Menangkan Kasus Kasus Kalau Kita Sudah Suka Mengatakan Bahasa Pelecehan Terlalu Ringan Soalnya Orang Tuhan Hanya Dicolek Boleh Dibadam Saya Mengatakan Kejahatan Seksual Tuhan Presiden Pun Sudah Mengatakan Keterasan Seksual Apalagi Terhadap Anak Sudah Kejahatan Seksual Yang Merupakan Kejahatan Luar Biasa Selain Narkoba Grupsi Dan Teroris Yang Keempat Kejahatan Seksual Artinya Apa Kejahatan Seksual Itu Harus Diselesaikan Dengan Cara Luar Biasa Kenapa Orang Sampai Bisa Melakukan Di Tempat Praktek Mengajak Seorang Perempuan Naik Ketempat Pribadinya Dan Melakukan Seorang Perempuan Jika Dia Menjadi korban Apalagi Dia Di bawah Umur Di bawah 18 tahun Atau 18 tahun Keatanya Sudah Sudah Dekat Dia Mumpuni Secara Pikiran Dan Sudah Tahu Hukum Mencet Biasanya Seperti Seperti Pemah Mengapa Bisa Di Balik Itu Si Pelaku Kita Tidak Pernah Tahu Biasanya Kalau Orang Orang Yang Cenduk Adalah Punya Kelainan Secara Seksual Kelainan Seksual Atau Pedophilia Pedophilia Orang Dewasa Persukaan Ini Orang Yang Sangat Sopan Santun Malaikat Kadang Dia Ramah Menyapa Yang Ditarget Misalnya Ini Ada Orang Mungkin Atau Mbak Ini Datang Dia Yang Layan Segini Dia Sangat Ramah Yang Terkesan Ini Mungkin Dia Akan Lakukan Sesuatu Yang Jahat Atau Yang Keji Karena Dari Perinanya Mbak Mau Beli Apa Jangan Sampai Kita Sebagai Perepuan Atau Siapapun Kita Jika Ada Orang Tiba Terlalu Halus Terlalu Baik Terlalu Sopan Dan Akhirnya Dia Mengarahkan Kita Yang Kita Tidak Tau Jangan Hati-hati Dan Jika Kita Malah Mengalami Sesuatu Hal Yang Mungkin Diluar Nalar Misalnya Aku Sering Kena Hipnotis Misalnya Kita Lagi Duduk Kadang Kita Diajak Ngobrol Sake Tapi Orang Yang Akram Dan Pandang Kita Nah Jika Kamu Merasa Sesuatu Diluar Naluri Kamu Atau Larkam Muka Kayaknya Berubah Bangun Bangun Bang Ambil Posisi Balik lagi Kesini Atau Tadi Misalnya Kita Terpaku Dengan Gerakan Tangan Dia Sesuatu Kadang Dia Gerakan Tangannya Ada Sesuatu Yang Untuk Memandang Fokus Itu Tergerakan Dia Cari Posisi Yang Berubah Itu Untuk Menghindari Menghindari Dan Yang Kedua Hati-hati Dengan Orang Terdekat Kita Biasanya Raktur Dekat Paling Gampang Menjadikan Kita Korban Karena Apa Kita Sudah Kenal Dia Lama Kita Kadang Merasa Tau Tret Rekord Tent Tent Ter Tentu Tentu Orang Pedobil Orang Yang Pintar Memanipulasi Dirinya Mempropagandakan Sesuatu Secara Hukum Misalnya Saya Belak Tadi Kenapa Si Perempuan Dewasa Kok Sampai Menjadi Korban Orang Tau Bang Hukum Dulu Payung Hukum Kita Menjadinya Begini Kalau Tidak Ada Saksi Ini Lemah Padahal Kenapa Keterasaan Seksual Sampai Menjadi Kejahatan Luar Biasa Karena Kita Semua Orang Paham Tapi Pelaku Paham Kalau Aku Memperkosa Mungkin Tidak Rekaman Tidak Mungkin Orang Percaya Cuma Satu Rana Sekarang Saya Beli Ilmu Jadi Siapapun Korban Atau Sampai Saat Ini Saya Berikan Edukasi Pertama Aparat Untuk Menang Kasus Kekerasan Seksual Atau Sampai Pemerkosa Hanya Dibutuhkan Dua Alat Buti Bang Apa Satu Keterangan Saksi Korban Siapa Saksi Korban Korban Yang Kedua Satu Tambahan Alat Buti Lain Apalah Buti Lain Fisum 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 Untuk Alat Kelamin Apakah Darwab Bekan Diangka Jarum Jam 12 369 Itu Ada Pemaksaan Tapi Jika Jarum Jam 2 Jam 1 Jam 2 67 78 Dan Tidak Di Segimpat Itu Berarti Tidak Terluka Sana Tapi Tetap Yang Menyeru Bekan Itu Seandainya Memegang Atau Memainkan Tidak Ada Tidak Ada Keropekan Alat Kelamin Kita Bawa Psikolog Atau Psikiater Apakah Pas Peristiwa Itu Anak Mengalami Atau Korban Mengalami Gambuan Kejauhan Trauma Inilah Yang Dibutuhkan Kadang Kadang Kita Pemahaman Aparat Penegang Kepada Undang Yang Sudah Paten Dibuat Koleh Negara Ini Tidak Nyambung Jadi Saksi Saksi Susah Kita Melihat Saksi Di luar Dari Korban Ibu Ibu Menjadi Saksi Yang Cuma Orang Gila Berbosa Orang Gila Jadi Pintar-pintar Yang Berargumentasi Jadi Semacam Itu Nah Kemudian Ini Ibu Ibu Kalau Kita Lihat Sekarang Kediatan Terhadap Wanita Atau Kediatan Seks Ini Semakin Lama Semakin Marah Semakin Menggila Nah Kira-kira Kenapa Ini Bisa Terjadi Mungkin Salah Satunya Sanksinya Yang Terlalu Ringan Kali Kan Bisa Jadi Kenapa Sekarang Kok Semakin Tinggi Karena Kesadaran Orang Untuk Melapor Semakin Besar Satu Positif Sebenarnya Terus Kenapa Sik Tidak Pernah Terhenti Banyak Terhenti 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 Puncak Yang Sampai Ke Polisian Bahkan Sudah Sampai Kepulisian Mentok Juga Jika Korban Tidak Damping Orang Yang Mempunyai Secara Hukum Tentang Kekerasan Seksual Selesai Alasannya Pepisumnya Belum Keluar Pepisumnya Enggak Ada Robeka Pepisumnya Seperti Ini Padahal Mohon Maaf Ya Tidak Menjendalisi Rumah Sakit Saya Pernah Mengalah Kalian Selain Menyakitkan Di saat Saya Mengatakan Korban Kasus Kejahatan Seksual Di Tahun 2005 Ya Semoga Rumah Sakit Yang Sudah Terang Benderang Saya Orang Cerdas Saya Tidak Langsung Membawa Si Korban Ke Polisi Tetapi Saya Bawa Dulu Ke Dokter Ahli SPOG Yang Punya Nama Kita Periksakan Kesitu Karena Kita Sudah Otak Sudah 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 Ini Anak Bisa Ngomong Kita Bawa Ke Dokter Ali Dokter Alinya Saya Suruh Dok Tolong Ditulis Dijelaskan Dan Dijelaskan Membayangkan Ditulis Dijelaskan Kita Bawa Surat Surat Kuning Dari Dokter Dijelaskan Dijelaskan Apa Dokter Nulis Sebut Sudah Dilihat Akhirnya Saya Pandang Dokter Mengalami Kekerasan Seksual Terus Gimana Dok Silahkan Saya Balikan Oke Akhirnya Ini Kita Simpan Simpan Kita Ke Polisi Ini Kartu As Namanya Anak Kecil Mana Bisa Bicara Kita Bawa Anak Korban Setelah Itu Kita Bawa Ke Polisi Polisi Akhirnya Visum Kita Visum Kita Rekam Dokter Yang Memerseper Satu Kita Tanya Apa Itu Jadi Dok Oke Saya Capet Kata-kata Dokter Gak Gitu Pak Ini Proses Jalan Terus Terus Setelah Itu Keluar Laksin Visum Secara Resmi Dari Salah Rumah Sakit Dan Pak Sakit Pemerintah Tau Tidak Biasanya Bapak Anak Ditemukan Dalam Keadaan Perhati Anak Tidak Mengalami Kekerasan Seksual Anak Dalam Kondisi Suci Dari Mana Bisa Ada Perubahan Bisa Semacam Itu Lahir Ini Visum Asli Resmi Dateng Saya Mana Dokter Yang Pereksan Oh Siapa Namanya Dokter Ini Saya Terima Coba Lihat Asil Visum Ini Saya Bawa Ini Terlalu Pintar Ini Hasilnya Ini Dok Baca Saya Ambil Dok Baca Ya Dok Baca Keduanya Dok Dok Berlangi Bantai Ini Saya Berlangi Tuh Kok Mbak Nggak Bilang Kalau Saya Kan Nguji Dok 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 Jujur Nggak Dok Disumpah Disitulah Kecerdasan Kita Untuk Satu Keterasaan Yang Tidak Ada Saksi Apalagi Tidak Bisa Memang Itulah Salah Satu Artinya Ada Pesekongkolan Jahat Jadi Ada Permainan Permainan Luar Biasa Dari Pelaku Dokter Maaf Ya Tidak Biar Kepolisian Kamen Bisa Bisa Coba Polisi Dok Ya Kita Nggak Bisa Ya Tapi Kok Apa Apa Kalau Kita Sebagai Punya Perasaan Kok Tega Banget Itu Bang Tidak Semua Polisi Itu Tidak Baik Yang Baik Tapi Kita Ketemu Dengan Yang Tidak Baik Yang Hanya Minta Dan Hanya 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 Terlalu Banyak Ada Yang Baik Tapi Ada Yang Tidak Banyak Yang Punya Tidak Tidak Punya Akhirnya Begitu Saya Tau Itu Coba Ibu Telanjang Ibu Telanjang Ibu Buka Badan Ibu Dan Saya Buka Badan Saya Kita Badan Ibu Polisi Saya Masih Alangkat Tetapi Ibu Lebih Beruntung Ibu Punya Wenang Tapi Secara Jika Ibu Atau Pelaga Ibu Bagaimana Kenapa Itu Dia Nanya Itu Pelaga Apa Viso Pulang Coba Itulah Pengalaman Yang Saya Mendampir Anak Luar Biasa Jadi Kalau Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Penanganan Kasus Kasus Kekerasan Seks Khususnya Di Bali Kurang Maksimal Sangat Bukan Bali Aja Bang Indonesia Saya Penanganan Di Bali Pak Itu Faktor Faktor Yang Terbesar Apa Kira-kira Selain Tadi Ada Saksi Dan Yang Terakhir Yang Selain Saksi Yang Kedua Korban Diberatkan Dengan Istilah Bahasa Aib Yang Lapor Nama Kapan Kamu Terkenal Nanti Orang Semua Tau Kalau Kamu Tidak Perang Eh Maka Pertanya Orang Tidak Perang Ditutupi Kan Jadi Bukan Bukan Acara Ya Bukan Orang Saya Kenapa Karena Ancamannya Tinggi Ancamannya Minimal 5 Tahun Sampai 15 Tahun Dan Jika Korban Bidai Satu Ancam Minimal 10 Sampai 20 Tahun Sampai Hukuman Mati Semua Hidup Ditambah Kebilik Kinia Ditambah Di Expose Dia Terang Benerang Secara Lengkap Di Media Publik Secara Terus Menerus Yang Lain Adalah Dipasakan Ancip Dalam Tubuh Si Pelaku Jika Dia Tidak Di Hukum Ancam Inilah Yang Dijual Belikan Tanda Petit Orang Tidak Menjendalis Ada Memang Aparat 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 Orang Tentu Memang Memperjual Belikan Saya Berapa Kenangan Korban Paling Gampang Cari Uang Di Kasus Kayak Gini Tapi Kalau Saya Selama Saya Dijak Dicabut Kuasanya Saya Kejar Pelaku Sama Ini Rentan Divitnah Karena Jika Saya Nangan Kasus Kekerasan Seksual Yang Saya Keras Keras Saya Pasang Badan Buat Siapapun Saya Labrak Jangan Kan Sekelas Penyidik Sampai Tingkat Atas Pun Saya Lawan Akhirnya Pelaku Dicidukkan Ditahan Sekarang Yang Mempina Saya Bukan Masyarakat Bang Keloga Korban Bisa Ibu Gandung Sendiri Oh Enak Ya Pak Ibu Bisa Penjarakan Pelaku Pemerintah Saya Dapat Bonus Besar Nanti Itu Tandangannya Saya Jadi Sering Ada Semacam Hampir Semuanya Cuma Saya Keterum Pelaku Dari 660 Surat Kuasa Tanda Tangan Dua Orang Yang Baik Satu Orang Yang Dari Riau Dan Satu Orang Dari Kerobokan Itulah Dua Keluarga Korban Yang Luar Biasa Dia Tidak Pena Bertanya Saya Minta V Berapa Korban Kita Tega Masa Kita Mungkin Juga Memang Saya Punya Janji Tuhan Untuk Kasih Kerasaan Seksual Saya Tidak Dibayar Tapi Dua Orang Yang Punya Hati Secara Naluri Yang Satunya Menantangi Mbak Aku Punya Uang Mbak Mbak Saya Kesepakatan Saya Bayar Itu Satu Yang Satunya Saya Tidak Menang Ngomong Tapi Dia Bila Saya Tau Mbak Ibu Nivinya Pasti Besar Tapi Saya Tidak Bisa Biar Saya Tidak Bapak Tetap Komet Membela Anak Tapi Orang Orang Penguasa Saya Tidak Pendulikan Bapak Diam Bapak 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 Makan Malam Atau Makan Sial Satu Sudah Siapkan Uang Buat Saya Baru Tunggu Orang Jadi Yang Balik Fitnah Oh Ya Jadi Fitnah Ini Juga Berasal Orang Yang Tidak Suka Saya Memperjuangkan Mereka Dan Aneh Kenapa Korban Yang Tadinya Datang Nangis Nangis Darah Tidak Punya Uang Kok Bukti Ditahan Dibantu Bahkan Teman-teman Expos Media Sangat Sangat Luar Biasa Membantu Saya Secara Media Kok Ujung Aku Dibayar Negara Aku Punya Sponsor Gitu Loh Apa Padahal Kita Sudah Bermaksud Sangat Baik Ya Wipunya Kok Tiba-tiba Ada Semacam Itu Nah Kemudian Mengenai Sanksi Kalau Selama Ini Kan Sanksi Terhadap Para Pelaku Atau Terpidana Itu Sangat Kecil Dibandingkan Dengan Tinggi Bang Tinggi Secara Undang Tapi Faktanya Kan Tidak Semacam Itu Yang Terjadi Itu Saya Katakan Kalau Kita Punya Regulasi Kita Sekarang Tidak Tidak Pidana Kekerasa Sudah Sampai Dekade Mulai Balik Baru Disah Tahun 2020 Menjadi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Kemarin Pada Sudah 20 Tahun Masuk Keluar Masuk Keluar Dari Prolek Masuk Dan Kemarin Disahkan Jadi Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tapi Ini Kayaknya Sosialisasi Tidak Mau Dilakukan Oleh Negara Atau Siapa Yang Yang Bertanggung Jawab Yang Kementerian BPPA Melalui Bawah Bawahnya Kayak Ada BP3A KBPK AKB BPP Dan Bidih BPA Atau Pelinga B2 Atau KPPA Ini Kayaknya Tidak Tidak Berjalan Secara Sistematis Secara Struktural Tidak Berjalan Secara Baik Ini Tidak Nyampe Ketangannya Aparat Penyidik Pertama Kepulisian Pintu Gerbang Tempat Orang Mencari Kadit Kalau Penyidik Yang Ada Di Dalam Yang Harusnya Punya Care Yang Tidak Memahami Undang Berantem Seperti Saya Perjuangkan Bawon Bajo Berantem Keras Bang Ini Ancak KWP Ada Tidak Undang TPKS Pasal 285 Itu Ancak 12 Tahun Tapi Sulit Tadi Ibu Ipung Menyebut Tentang Hukum Kebiri Ini Mungkin Satu Tujuannya Agar Si pelaku Tidak Mengulangi Perbuatannya Yang Kedua Mungkin Bisa Menimbulkan Efek Jerah Bagaimana Kalau Kita Ini Bisa Terapkan Secara Tegas Gitu Karena Begini Ada Kelompok Kelompok Tentu Yang Memberikan Penafsiran Tidak Salah Kan Saya Ada Undang Undang Ini Yang Berangkat Perku 61 Perubahan Kedua Tentang Pelindungan Anak Terunan Menjadi Ada Kelolah PP PP 70 2020 Namun Ini Ada Kelompok Tertentu Yang Mengatakan Begini Keberitu Melanggar HAM Keberitu Membuat Orang Sakit Jadi Kebiri Kalau Bisa Nafsiran Masjidah Kan Bisa Pake Alam Inilah Penafsiran Yang Salah Membaca Undang Yang Tanda Petit Yang Kebiri Itu Saya Heran Juga Kadang Yang Paham Hukum Yang Kita Berdua Pemaham Cekak Banget Memotong Memotong Klamin Kompidopil Atau Predator Padahal Ini kan Itu Bidik Kimia Itu Adalah Orang Setiap 6 Bulan Kalau Nggak Salah Beratakan PP Itu Disuntik Bang Artinya Ini Menurunkan Libidu Bidik 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 Ketua Kelompok Ikatan Dokter Indonesia Menolak Dengan Alasan Kita Tidak Disumpah Untuk Menyakit Orang Nah Pikiran Saya Ini Juga Hal Yang Mohon Maaf Bapak Ini Kelompok Ini Saya Tidak Bermaksud Mengatakan Kita Berbeda Pendapat Tidak Pertanyaan Saya Begini Bagaimana Jika Kita Lari Ke Pihak Korban Dulu Seperti Apa Pas Mengalami Itu Tidak Sedikit Ada Yang Gila Dan Yang Menegang Nyawa Kita Bikirkan Korban 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 Warisan Penjajahan Belanda Sampai Jepang Kita Menganut Itu Jadi Memang Sekarang Regulasi Hukum Kita Semua Keberbanyak Pelaku Semua Penjajah Kalau Ini Perlu Kita Kita Revisi Koreksi Yang Kita Menghacu Korban Dulu Jadi Kita Korban Korban Selamat Dulu Tapi Tidak Kita Lari Kejaman Kolonial Pelaku Punya Hak Luar Biasa Dibumi Secara Hukum Melalui Kuham Tapi Tidak Memandang Korban Apalagi Kalau Bisa Ada Hukum Mati Kita Tidak Boleh Membunuh Hidup Orang Korban Korban Itulah Kadang Kadang Timpang Cara Kita Menaksikan Hukum Secara Manusia Dan Kita Hanya Memanusiakan Kelompok Pelaku Jadi Ada Korban Itu Trauma Penderita Mungkin Seumur Hidup Ya Tidak Mati Kalau Tidak Bisa Cepat Cepat Tidak Bisa Membenci Laki Laki Bahkan Bisa Menceritakan Prostitusi Kasihan Bisa Membunuh Dirinya Inilah Yang Harusnya Kita Pikirkan Yang Mana Si Skala Prioritas Sampai Kita Selamatkan Korban Atau Pelaku Jangan Sampai Kita Menilamatkan Pelaku Korban Kita Apelkan Dan Jangan Salah Bang Kompedopilia Kekerasan Seseorang Terhadap Anak Bukan Korbannya Perempuan Saja Tetapi Anak Laki Laki Juga Dan 13 Tahun Kebawa Bayangkan Jika Anak Korban Yang Tiap Hari Disodomi Disodomi Setelah Dia Berumur Di atas 11 Tahun Bayangkan Kalau Anak Laki Kita Dibalik Semua Menjadi Korban Pedopil Ada Ada Laki Mungkin Terakhir Bisa Disampaikan Kepada Sementuan Kita Agar Kalangan Wanita Tidak Lagi Menjadi Korban Yaitu Pertama Kemudian Penegak Hukum Juga Harus Menegakkan Undang Undang Sesuai Dengan Yang Berlaku Saya Tidak Bermaksud Menasihati Tapi Pengalaman Saya 23 Tahun Apa Yang Menyebabkan Anak Anak Kita Atau Perempuan Diri Korban Kita Melakukan Pola Asuh Yang Saya Tendang Petik Permisip Membiarkan Dia Berkembang Secara Liar Tendang Petik Sesuka Artinya Jadi Didik Anak Kita Dengan Satu Kasih Sayang Dari Dia Barulah Mungkin Bisa Bicara Kita Perkenalkan Ada Empat Bagian Tubuh Kamu Sayang Yang Nanti Jika Kamu Ketemu Orang Yang Tidak Boleh Dilihat Disetuk Diram Mas Siapapun Apa Itu Bila Manak Bapak Ibu Yang Mendengar Saya Satu Mulit Kamu Itu Bibirmu Dia Kenapa Si Bibir Gak Boleh Yang Kedua Payudara Kamu Dada Kamu Semakin Semakin Remaja Yang Ketiga Alat Kelamin Kita Bilang Alat Kelamin Perempuan Namanya Fagina Alat Yang Keempat Adalah Lubang Biburnu Atau Pantat Kamu Cuma Kamu Yang Boleh Pegang Yang Boleh Melihat Dan Boleh Membersihkan Orang Lain Dan Nanti Kamu Menikah Baru Pasangan Itu Dan Jika Kamu Sampai Mengalami Ini Bicaralah Sama Ajarin Anak Bisa Berkomunikasi Dengan Orang Tua Supaya Dia Pulang Sekolah Dia Bisa Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Orang Jangan Lupa Bertanya Halo Sayang Tadi Sekolah Menjama Siapa Aja Dia Dajarin Siapa Aja Dia Dajarin Apa Siapkan Waktu Untuk Itu Yang Ketiga Didik Anak Anak Kita Jangan Dibedakan Jika Anak Laki Perempuan Sama Cara Menedik Nya Jangan Bisa Berkumpan Kasih Sapu Ijok Panci Kompos Laki Ajarin Belah Diri Jangan Ajarin Kedua Anak Terus Yang Ketiga Beri Anak Kita Kasih Sayang Yang Seluas Luas Yang Dia Inginkan Dan Jangan Pernah Capek Memeluk Anak Kita Sejak Dia Berangkat Sekolah Pulang Sekolah Peluk Dia Dan Ajarin Dia Sokan Satu Menjuptangan Orang Tua Supaya Dia Selalu Ingat Pesan Orang Tua Dari Orang Tua Yang Ketiga Kita Baru Berangkat Keluar Aparat Penegah Perasaan Seksual Baitu Perempuan Atau Anak Hanya Butuh Alat Bukti Lupa Keterangan Saksi Korban Siapa Saksi Korban Korban Yang Ketiga Apa Itu Bisa Psikolog Itu Aja Pak Ini Kok Sudah Dapat Bapak Dapatkan Penahanan Demi Menyelamatkan Anak Negeri Ini Sangat Luar Biasa Semoga Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Ibu Tadi Merasuk Di Jiwa Masyarakat Kita Maupun Aparat Penegah Hukum Sehingga Kasus Kasus Kekerasan Seks Terhadap Wanita Maupun Anak Bisa Kita Minimalisir Bahkan Kita Tiada Hapus Sekian Semoga Apa Yang Kami Bincangkan Tadi Bermanfaat Bagi Kita Sekian Terima Kasih Om Santi Salam Sejahtera Salam Sehat Untuk Kita Semua Terima Terima kasih.